Intro Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID melakukan pemecatan sementara selama 12 bulan kepada MyGen TNI Dr. Terawan Agus Putranto yang merupakan Kepala RSPAD Gatot Subroto akibat diduga melakukan pelanggaran etik terkait mengiklankan diri secara berlebihan dengan klaim tindakan untuk pengobatan dan pencegahan Laporan ini didapat dari sebuah surat yang dikeluarkan oleh ID yang ditujukan kepada Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Pusat namun bocor ke publik akibatnya RSPAD Gatot Subroto menjadi sorotan publik terkhusus Dr. Terawan yang telah menangi 40 ribu pasien Menanggapi surat keputusan pemecatan sementara Dr. Terawan tersebut Komisi 1 DPR RI datang menyambangi RSPAD Gatot Subroto Rabu 4 April 2018 Romongan dipimpin Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Almasihari dengan menemui Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto MyGen TNI Dr. Terawan Agus Putranto Sebagai mitra kami jelas RSPAD dalam hal ini tercemar dicemarkan nama baiknya dengan adanya peredaran keputusan MKIK yang mestinya kan keputusan MKIK itu adalah sesuatu yang rahasia dan dia ditujukan untuk PBID akan tetapi beredar dan ini saya kira yang jadi masalah siapa yang mengedarkan ini Dalam kesempatan ini Komisi 1 DPR mensupport RSPAD Gatot Subroto secara moral karena RSPAD menjadi rumah sakit rujukan tentara seluruh Indonesia Abdul Haris sangat menyayangkan bocornya surat dari PBID dan berharap masalah ini dapat segera selesai agar nama baik RSPAD dapat kembali pulih Mungkin kita memang sengaja batasi agar tidak melebar karena memang beliau belum dapat surat apapun jangan nanti kemudian malah semakin jauh, semakin liar isu ini kita berharap agar sebagaimana amanat di Undang-Undang ITE bahwa jika ternyata berita ini tidak benar maka kemudian kita akan, apa namanya kita berharap berita-berita yang mencemarkan tadi harus di, apa namanya dihapus secara permanen Dari Jakarta, Dirga Hayumah Restu dan Rianto Rizal Nusantara TV melaporkan Angkatan Darat juga karum kita